Pemirsa sinergi Puspa dengan Kaukus Perempuan Kalsel ini diharapkan dapat menjadi lompatan untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak sesuai amanah Presiden RI, termasuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara itu sebelumnya Ketua Puspa Kalsel Dr. Hajah Mariani menjelaskan kepengurusan yang dipimpinnya ini dilantik pada Desember tahun lalu bersamaan peringatan Hari Ibu. Mariani mengharapkan sinergi Puspa dengan Kaukus Perempuan Kalsel ini dapat menjadi lompatan bagi mewujudkan percepatan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak sesuai amanah Presiden Republik Indonesia. Melalui kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, diharapkan bisa mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentu saja kita sesuai dengan orang-orang Presiden Republik Indonesia bagaimana memiminkan persoalan-persoalan yang terkait dengan perempuan dan anak, terutama terhadap perempuan dan anak. Yang parahnya bagaimana menurutkan usaha ekonomi yang sampai pasca pandemi masih perlu dendapatkan kesejahteraan perempuan dan juga perperasan dalam kesejahteraan perempuan dan juga dari ekonomi yang bermasalah dari pelanggan yang bisa terkait. Mungkin juga penikapan penat, terkaitu stunting, ini juga bisa kita dendamkan. Dan bagaimana sistem penasungan anak, ini juga bisa kita dendamkan. Kualitasnya, dan juga bagaimana kita melindungikan terhadap perempuan dan anak dan menurutkan keselamatan masyarakat. Tak hanya itu, melalui audensi seperti ini, kelak bisa menciptakan peraturan terkait perlindungan perempuan dan anak yang semakin tepat. Disamping mencarikan solusi bagi peningkatan usaha ekonomi pasca pandemi guna mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan keluarga karena ekonomi yang semakin membaik. Bertasihah Banjar TV